Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta BHSID manapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mimin tentunya di channel Candy Lovers Oke guys seperti yang kita tau di episode sebelumnya Bahwa Nana sudah kembali kepada Dewa Disitu terlihat penyesalan terhadap Nana Karena Dewa tidak bisa menjaga Nana dengan baik Namun di sisi lain Bufarah Buana semakin murka Dengan hadirnya kembali Nana di rumah keluarga Buana tersebut Hari demi hari dia semakin benci kepada Nana Apalagi tiap hari dia harus melihat kebahagiaan dan keromantisan Dewa dan juga Nana Hingga jika ada masalah sedikitpun sekecilpun di rumah itu Maka sudah pasti Nana akan disalahkan olehnya Dia mengatakan jika Nana adalah penyebat biang masalah yang ada di rumah itu Oke guys sebelum lanjut bagi kalian yang bergabung dan menemukan channel ini Ini alangkah baiknya kalian menekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini Namun kini Bufarah menuai karamanya guys Ketika dia hendak pergi ke kamar mandi Dia terpeleset Alhasil dia terjatuh dan kepalanya terbentur Dia pun berteriak meminta bantuan Hingga datanglah Livia dan juga Ronnie Begitu juga dengan Dewa dan Nana Namun lagi-lagi Bufarah Buana menyalahkan Nana Atas kejadian yang menimpa dirinya itu guys Karena keadaan Bufarah yang sangat memprihatinkan setelah jatuh Maka mereka memutuskan untuk membawa Bufarah ke rumah sakit Setelah melakukan beberapa pemeriksaan Dokter pun menyimpulkan Jika Bufarah Buana mengalami struk ringan di sebelah kaki kirinya guys Hingga dokter menyarankan Untuk sementara dia harus menggunakan kursi roda Nah guys Semoga dengan kejadian ini Bufarah akan tobat ya guys Saksikan terus Kisah selanjutnya hanya di sinetron Buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari Pukul 17.55 Waktu Indonesia Barat Hanya di SCTP 1 Untuk semua Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!